Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, mari kita mulai pelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Mari kita mulai, bismillahirrahmanirrahim Pelajaran kita kali ini Menyempurnakan hidup melalui pernikahan atau mula kahat Ketentuan pernikahan dalam Islam Pernikahan merupakan jalan terbentuknya institusi keluarga Pernikahan merupakan fitrah pribadi dari masyarakat atau fitrah pribadi masyarakat Ada pun fungsi pernikahan adalah Yang A, sebagai salah satu pilar kokohnya sebuah masyarakat Sebagai penerus kelangsungan hidup manusia Merupakan perlindungan dan terjaganya akhlak dan tata susila Selanjutnya, yang D, merupakan jalan bagi berlangsungnya proses pembentukan dan penanaman nilai Menurut Quran Surat An-Nisa Ini tergandung pesan indah dalam pernikahan Yang A, manusia tidak perlu gelisah dalam masalah jodoh Quran Surat Yasin Yang B, ketentraman batin dan kasih sayang hakiki Akan dirasakan dalam pernikahan Pengertian pernikahan Pernikahan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrumnya Yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing Maka nikahilah perempuan yang kamu senangi Ketentuan yang nomor dua Hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan menuju pernikahan Yang A, adanya kesiapan fisik dan mental Usia ideal menurut kesehatan dan program keluarga berencana adalah Usia antara 20-25 tahun bagi wanita Dan usia 25-30 tahun bagi pria Yang B, kematangan mental dan keperibadian pendidikan Perbedaan umur minimal 5 tahun antara laki-laki dan perempuan Ketentuan pernikahan dalam Islam Yang nomor tiga, faktor-faktor penting memilih pasangan Ini satu agama, Quran Surat Al-Baqarah Juga sabda Rasulullah SAW Artinya Artinya dari Abi Hurairah RA Nabi SAW bersabda Seorang wanita dinikahi karena empat hal Hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya Maka pilihlah karena agamanya Meniscaya kamu beruntung Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Selanjutnya faktor yang penting lagi Hindari pasangan yang buruk keperibadiannya Ini surat, Quran Surat An-Nur Terus selanjutnya Tetap, tetap memelihara kesucian diri dalam pergaulan Karena pernikahan adalah ikatan suci Dalam proses memilih pasangan Proses memilih pasangan pun tetap menempuh jalan kesucian Selanjutnya mohon pertimbangan juga kepada Allah SWT Melalui sholat istigharah Selanjutnya Hukum pernikahan Hukum pernikahan ini bersifat kondisional Artinya Berubah menurut situasi dan kondisi seseorang dan lingkungannya Ada lima macam hukum pernikahan Yaitu Yang pertama Jais Atau Mubah Hukum ini adalah hukum asli pernikahan Artinya bagi yang sudah memenuhi syarat Ia berhak menikah Selanjutnya hukum sunnah Hukum ini berdasarkan pemahaman bahwa Siapa saja yang mampu memenuhi syarat nikah Namun tidak khawatir berbuat zina Ia disunahkan melakukan pernikahan Hukum selanjutnya adalah hukum wajib Hukum ini dikenakan bagi yang sudah memenuhi syarat Karena dikhawatirkan terjadi perjinaan Maka ia wajib melakukan pernikahan Selanjutnya hukum makro Mempunyai keinginan menikah Tetapi belum mampu memberi nafkah Ini makro hukumnya Yang selanjutnya hukumnya Hukum haram Hukum ini dikenakan bagi siapa saja yang menikah Namun mempunyai maksud yang buruk Baik pasangannya maupun dirinya sendiri Tujuan nikah sekarang Terciptanya ketentraman hati dan ketenangan pikiran Karena kehidupan yang diliputi cinta Mawaddah, warahmah, lahir dan batin Antara suami dan istri Quran surat Ar-Rum Yang B untuk memperoleh keturunan yang syah Quran surat Ashura Terus yang C sebagai alat kendali bagi manusia Agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan Yang D untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera Keluarga sakinah Hadis riwayat jamaah Terus selanjutnya Memenuhi kebutuhan seksual yang halal, sah dan suci Quran surat Al-Baqarah Selanjutnya rukun nikah ini Rukun nikah yang pertama atau yang A Adanya calon suami Yang B adanya calon istri Yang C adanya wali nikah Wali nikah ini ada dua Yaitu yang pertama wali nasab Yaitu wali yang berdasarkan nasab Atau pertalian darah Yang nomor dua wali hakim Yaitu wali yang berdasarkan wawenang Terus selanjutnya rukun nikah yang D Dua orang saksi Terus yang E akad Atau syahat Atau ijab kabul Orang-orang yang tidak boleh dinikahi ini Yang A keturunan atau nasab Yang nomor satu ibu dan seterusnya ke atas Yang nomor dua anak perempuan dan seterusnya ke bawah Nomor tiga bibi Baik dari bapak atau ibu Yang empat anak perempuan dari saudara perempuan atau saudara laki-laki Ini yang tidak boleh dinikah Yang dari nasab Yang B yang dari pernikahan atau intisab Yang nomor satu ibu dari istri Anak tiri apabila ibunya sudah dicampuri Ini nomor dua Nomor tiga istri bapak atau ibu tiri Yang nomor empat istri anak atau menantu Terus selanjutnya yang tidak boleh dinikah Yang C persusuan Yang nomor satu ibu yang menyusui Yang nomor dua saudara perempuan sepersusuan Terus yang D yang tidak boleh dinikah Dikumpul atau istri ini ya Jadi yang nomor satu saudara perempuan istri Yang nomor dua bibi perempuan dari istri Yang nomor tiga keponakan perempuan dari istri Selanjutnya hak dan kewajiban suami istri Yang A kewajiban suami Yang nomor satu menjadi pemimpin Memelihara dan memimpin keluarga Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal Yang nomor tiga bergaul dengan istri secara makruf Bertanggung jawab sesuai fungsinya Nomor empat Nomor lima memberi kebebasan berpikir Dan bertindak sepanjang sesuai norma Yang B kewajiban istri sekarang Taat dan patuh pada perintah suami Selalu menjaga kehormatan diri Bersyukur atas nafkah yang diterima Nomor tiga Nomor empat membantu suami dan mengatur rumah tangga Selanjutnya kewajiban suami istri Ini yang nomor satu Memelihara dan mendidik anak Yang nomor dua berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lainnya Yang nomor tiga setia dalam hubungan rumah tangga Yang nomor empat saling membantu antara keduanya Hikmah dari pernikahan Hikmah dari pernikahan yang A Menentramkan hati, menenangkan pikiran, melegakan perasaan Yang B, menyalurkan hajat fitrah biologis yang halal, sah, dan mendapatkan keturunan Yang C, membina silatur rahim Kedua keluarga sejahtera Bertanggung jawab sesuai dengan fungsi ibu dan bapak dalam rumah tangga yang sakina Yang D, menghindarkan diri dari penyakit-penyakit kelamin yang merusak fisik, mental, serta terhindar dari krisis moral Dalam masyarakat Selanjutnya, talak atau perceraian Pengertian talak dan hukumnya Talak atau perceraian adalah memutuskan tali ikatan pernikahan Hukum asal talak adalah makruh Ini keterangan hadis riwayat Abu Dawud Rasulullah s.a.w. bersabda An Ibn Umar r.a anhumah kuala Kuala Rasulullah s.a.w. abu gudul khalal ila Allahi talak Yang artinya dari Ibn Umar r.a Ia berkata bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Sesuatu yang halal tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak Selanjutnya, hukum talak ini ada empat Yaitu, yang nomor satu Wajib apabila terjadi perselisian yang tidak bisa didamaikan Dan hakim memandang perlu Untuk talak Yang nomor dua Sunnah Apabila suami tidak mampu lagi menunaikan kewajibannya Yang nomor tiga Haram Apabila istri dalam keadaan haid Dalam keadaan hamil Dan keadaan suci yang dicampuri saat itu Yang nomor tiga Yang nomor empat Makruh Yaitu hukum asal talak Selanjutnya, bentuk-bentuk talak Talak rajui Yaitu talak yang membolehkan suami kembali pada mantan istrinya Tanpa melakukan pernikahan baru Selama masih dalam masa idah Seperti talak yang kesatu dan talak yang kedua Yang nomor dua adalah talak bain Talak ini dibagi menjadi dua jenis Yaitu talak bain suhra Yang merupakan talak yang tak dapat dirujuk kembali Kecuali dengan melangsungkan akad nikah yang baru Selanjutnya, talak yang kedua adalah talak bain kuburo Yang merupakan talak tiga Talak ini tidak dapat dirujuk kembali Kecuali mantan istrinya sudah menikah terlebih dahulu Dengan laki-laki lain Dan keduanya telah berhubungan suami istri Kemudian bercerai Dan telah habis masa idahnya Selanjutnya Jumlah atau batas talak Suami istri yang telah bercerai Masih mungkin untuk berkumpul kembali Namun untuk menghindari tindakan sewenang-wenang Maka jumlah talak yang membolehkan suami kembali Kepada istrinya dibatasi hanya sampai dua kali Setelah talak jatuh tiga kali Suami istri tidak boleh lagi kembali Kecuali istri telah menikah lagi dengan orang lain Atas dasar suka sama suka Sesudah bergaul dan cerai lagi Tolong pahami Quran Surat Al-Baqarah Ayat 229-230 Yang nomor tiga Apabila terjadi talak Kesatu dan kedua Konsekuensinya adalah Suami dapat berkumpul kembali Kecuali dengan syarat-syarat tersebut Cara menjatuhkan talak Ada dua cara untuk menjatuhkan talak Satu dengan kata-kata yang jelas Misalnya suami berkata kepada istrinya Engkau saya talak Engkau saya ceraikan Maka dengan perkataan tersebut jatuh talaknya Sekalipun tidak disertai dengan niat Nomor dua Dengan kata-kata samar atau sindiran Atau kinayah Misalnya suami berkata Pergi engkau Pergi engkau dari sini Atau pulang ke rumah orang tuamu Dengan perkataan serupa ini Talak belum jatuh Apabila tidak dicertai dengan niat Penyebab terjadinya talak Yang nomor satu Lian Yaitu suami dan istri saling melaknat Suami menuduh istri berzina Tetapi tidak dapat membuktikan dengan empat saksi Yang nomor dua Jihar Secara bahasa artinya Punggung Secara istilah Seorang laki-laki yang menyamakan istrinya Seperti ibunya ibu sendiri Yang nomor tiga Ila Yaitu seorang suami yang Marah sampai mengharamkan istrinya Bergaul dengannya Atau bersumpah Hendak menjauhkan dirinya dari istrinya Nomor empat Taklip talak Yaitu seorang suami yang melanggar janjinya Ketika diucapkan saat akad nikah Seperti Tidak memberi nafkah istri selama enam bulan berturut-turut Atau menyakiti badan istri Sejalan dengan itu Sang istri tidak rizu Kemudian mengadukan ke pengadilan agama Jatuh talak satu Yang kedua Hulu Hulu Yaitu talak yang diminta oleh istri Kepada suaminya Dengan memberi iwak Atau tebusan Yang disebabkan oleh beberapa hal tertentu Ada pun faktor-faktor yang dapat Dijadikan alasan istri untuk meminta talak Tebus atau hulu Adalah suami ternyata seorang pezina Pemabuk Penjudi Dan selalu melakukan maksiat lainnya Dengan demikian Hulu dapat dilakukan jika ternyata Antara suami dan istri Tidak ada persesuaian hidup Dan inisiatif justru datangnya dari pihak istri Bukan dari pihak suami Fasah Pengertian dari talak ini adalah Talak yang dijatuhkan oleh hakim Atas pengaduan istri Talak fasah dapat dilakukan karena Satu Adanya aib atau cacat pada salah satu pihak Nomor dua Suami tidak mampu memberi nafkah Yang nomor tiga Adanya penipuan atau pengkhianatan dari pihak suami Yang nomor empat Diketahui adanya hubungan mahram Antara suami istri Yang nomor empat sekarang Iddah Pengertian dari iddah adalah Masa menanti Bagi kaum perempuan yang diceraikan suaminya Baik cerai hidup maupun cerai mati Tujuan ditetapkan iddah Salah satunya adalah Adanya kehamilan atau tidak Macam-macam iddah Yang nomor satu Apabila sedang hamil Iddahnya sampai anak lahir Apabila tidak hamil Iddahnya 4 bulan 10 hari Yang nomor dua Perempuan yang dicerai suaminya Iddahnya Apabila sedang hamil Iddahnya sampai saat lahir Apabila tidak hamil Iddahnya 3 kali suci Apabila tidak hait Iddahnya 3 bulan Yang C Kewajiban suami dalam masa iddah Selama masa iddah Seorang suami berkewajiban memberi nafkah lahir Dengan ketentuan sebagai berikut Memberi nafkah pakaian dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak raj'i Yang nomor dua Memberi tempat kediaman bagi sang istri yang ditalak tiga dan ditalak tebus Jika ia tidak mengandung Nomor tiga Memberi nafkah pakaian dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak tiga dan ditalak tebus Apabila mengandung Ini keterangan hadis riwayat Ahmad dan Nasai Selanjutnya pengertian rujuk Maksud dari rujuk adalah Kembalinya suami kepada istri yang telah ditalak Yaitu talak satu atau talak dua Hukum rujuk Asalnya hukumnya mubah atau boleh Bisa jadi sunnah apabila maksud rujuk Untuk memperbaiki hubungan antara keduanya Bisa jadi makruh apabila perceraian lebih bermanfaat bagi kehidupan mereka Dan bisa menjadi haram apabila menyebabkan satu pasangan Satu pasangan baik istri maupun suami teraniaya Satu pasangan baik istri maupun suami Ini teraniaya Yang C rukun rujuk Satu rukunnya istri disyaratkan Sudah pernah bercampur suami istri dalam talak rajui Masih dalam iddah dua Suami disyaratkan balik berakal Dan dengan kemauan sendiri tanpa paksaan Nomor tiga Syihot atau ucapan Syorih terang-terangan Kinayah sindiran Keterangan surah Al-Baqarah Ini ayat 228 Yang nomor enam ini Hadana Pengertian hadana adalah Mengasuh dan memelihara anak kecil Yang belum dapat mengatur dan menjaga dirinya sendiri Persoalan hadana timbul apabila terjadi perceraian Antara suami istri Sementara mereka mempunyai anak yang belum memayis Masih kecil dan belum balik Keadaan seperti ini menjadikan istri lebih berhak mengasuh anak tersebut Sampai anak itu mengerti dan dapat mengatur dirinya sendiri Balik Sekalipun anak tersebut diasuh oleh ibunya dan tinggal bersamanya Namun Nafkah Belanjanya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya Ini keterangannya hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim Syarat-syarat menjadi hadana Ini berakal Berakal sehat Merdeka Melaksanakan ajaran agama Dapat menjaga kehormatan dirinya Dapat dipercaya Menetap bersama anak yang dididiknya Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 Ditegaskan bahwa Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing Selanjutnya dijelaskan Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam Yang B Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat Untuk mentaati perintah Allah Dan melaksanakannya merupakan ibadah Yang nomor 2 Pencatatan perkawinan Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 Dinyatakan bahwa Setiap perkawinan dicatat Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Kemudian dirinci agar A Terjamin keterdipan perkawinan bagi masyarakat Islam Indonesia Pencatatan nikah harus dilakukan oleh pegawai pencatat nikah Setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan pengawas Pegawai pencatat nikah Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai Dicatat pencatat nikah tidak mempunyai ketentuan hukum Tujuan dan batasan-batasan poligami Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 12 Dinyatakan pada asasnya Bahwa dalam satu perkawinan seorang pria Hanya boleh mempunyai seorang istri Sementara seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami Pengadilan memberi izin kepada seorang suami Untuk beristri lebih dari satu Apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan Selanjutnya pada pasal 4 dan 5 Ditegaskan bahwa suami yang akan beristri lebih dari seorang Wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan Di daerah tempat tinggalnya Pengadilan hanya memberi izin berpoligami apabila Yang A Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan Yang C Istri tidak dapat melahirkan keturunan Terus dalam mengajukan permohonan poligami berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi Yang A Adanya persetujuan dari pihak istri Yang B Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka Yang D Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka Wanita dalam Islam Ajaran Islam ini menghapus seluruh bentuk-bentuk kezaliman terhadap kaum wanita Dan mengangkat derajatnya selayaknya seorang manusia Wanita merupakan salah satu makhluk Allah SWT Yang tentunya penciptaannya juga mengandung hikmah Salah satunya adalah dengan adanya wanita maka proses berlangsungnya kehidupan manusia akan terus berjalan sampai datangnya hari akhir Hak wanita dalam keluarga Yang nomor dua Hak menurut bahasa adalah ketetapan dan kesesuaiannya dengan realitas Sementara istilah adalah hal-hal yang ditetapkan dengan ketentuan syar'i dan kecenderungan untuk menerapkannya Hak-hak wanita dalam Islam adalah sebaik birut Yang A Hak untuk memiliki kebebasan Hak rumah sebagai tempat privasi Hak untuk mengemukakan pendapat Hak untuk menuntut ilmu Hak terkait kepemilikan harta Hak dalam pernikahan Hak dalam perwasiat Yang nomor tiga sekarang kedudukan wanita dalam keluarga Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisha Ayat 32 sebagai berikut A'udhu billahi minasyaitanir rajim Walau tetamannahu maafazzalallahu bihi ba'dakum ala ba'ah Lirijani nasibun mimmaktasabu Artinya dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia Yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu Atau sebagian yang lain Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan Dan bagi perempuan pun ada sebagian dari apa yang mereka usahakan Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya Sungguh Allah maha mengetahui segala sesuatu Quran Surat An-Nisa Seorang suami ayah adalah seorang pemimpin Dia bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya Sementara seorang istri atau ibu adalah seorang pemimpin di rumah suaminya Dengan demikian kedudukan wanita sebagai ibu dalam keluarga Memiliki peran yang sangat penting Karena hanya wanita yang mengandung dan melahirkan Sehingga berlangsungnya generasi islami masa depan Ini akan tetap ada Seorang istri mampu memberikan inspirasi kepada suami dengan kontribusinya melalui Yang A Ketaatan sebagai bentuk bukti istri terhadap suami Sepanjang ketaatannya tersebut tidak bertentangan dengan syariat Yang B Ikhlas dan bersyukur atas pemberian suami Meski sedikit dikabulkan segala keinginannya Sesuai syari dengan penuh rasa hormat Jika terpaksa menolak Dilakukan dengan cara yang santun Yang C Pelayanan seorang istri kepada suami Mengatur makanannya dan waktunya menjaga ketenangan dan istirahatnya Yang D Cara bagaimana seorang istri dalam menjaga harta benda suaminya Menjaga rahasia-rahasia Memperhatikan sanak saudara Memberikan semangat dan motivasi kepada suami Agar tidak mudah putus asa dalam memperjuangkan kebenaran Akibatnya suami lebih tabah, kulit, sabar, kuat dalam menghadapi liku kehidupan Yang E Menjaga penampilan diri dengan menjaga kecantikan lahir badin Merawat keindahan fisik maupun psikis Ini anak-anak ikhtisarnya Pernikahan adalah akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram Yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing Pernikahan bertujuan agar tercapainya ketentraman Memperoleh keturunan yang sah Memenuhi kebutuhan seksual dengan cara yang halal, benar, dan sah sesuai syariat Serta terwujudnya keluarga bahagia Rukun nikah terdiri atas calon mempelai laki-laki dan perempuan Wali mempelai perempuan Wali dari mempelai perempuan Saksi dan akad Talak adalah memutuskan tali ikatan pernikahan Iddah adalah masa menunggu bagi setiap wanita yang bercerai dari suaminya Baik cerai mati atau cerai hidup Hak wanita dalam keluarga adalah mutlak yang dimiliki seorang wanita Yaitu memiliki kebebasan rumah sebagai tempat pribadi Mengembukakan pendapat, menutup ilmu, kebemilikan harta wasiat, dan hak dalam pernikahan Kedudukan wanita dalam keluarga tergantung dari peran yang disandangnya Terkadang sebagai ibu dan terkadang sebagai istri yang tentunya peran tersebut sangat membantu Terbentuknya keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah Hujud adalah kembalinya suami kepada istri yang telah diceraikan Demikian pelajaran hari ini Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dari pernikahan Mudah-mudahan ada manfaatnya bersama dengan hidayahnya Allah Mari kita akhiri dengan bayangan Alhamdulillah bersama Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb